Seperti ada sesuatu yang cuba mengganggu dia. Sehingga selepas tengah malam pun, dia masih belum dapat melelapkan mata. Tiba-tiba... Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda al-kisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Dalam episod kali ini, kami akan membawakan kepada anda kisah benar yang dialami sendiri oleh pencerita dan berlaku semasa dia bersekolah di Tambunan Sabah. Kejadian ini berlaku pada tahun 2015 ketika pencerita berumur 11 tahun. Suatu hari, selepas peperiksaan pertengahan tahun selesai, salah seorang rakan mereka bertanya jika ada sesiapa yang tahu akan permainan Spirit of the Coin. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu tentang permainan itu kerana belum ada seorang pun antara mereka yang pernah didedahkan tentang permainan tersebut. Rakan yang bertanya tadi pun mengajak mereka semua untuk bermain Spirit of the Coin. Katanya, kita akan bermain permainan memanggil hantu itu bila ada masa terluang esok. Rakan-rakan lain berdiam sahaja kerana mereka juga ingin mencuba permainan tersebut. Keesokannya, pada waktu tengah hari, guru yang sepatutnya mengajar kelas mereka tidak dapat hadir ke kelas. Jadi mereka menggunakan masa yang terluang itu dan mula berkumpul membentuk satu bulatan sementara seorang rakan mengeluarkan duit siling dan seorang lagi menyediakan kertas untuk permainan. Mereka yang lain menunggu sambil mengikut arahan. Setelah kertas Spirit of the Coin itu ditulis dengan nama-nama mereka, permainan dimulakan dengan meletakkan duit siling di tengah-tengah kertas dengan jari setiap orang diarah untuk diletakkan di atas duit siling itu. Sebelum mereka mulakan, rakan yang memperkenalkan permainan itu berkata, syarat permainan ialah jangan sesekali angkat jari jika permainan belum berakhir. Semua mengiyakan sahaja. Mereka memulakan permainan tersebut dan menyebut mentera permainan berulang kali, Spirit of the Coin, come out and play with us. Selepas seketika, siling itu tiba-tiba bergerak dengan sendiri dan hanya berhenti setelah ia berada betul-betul di atas nama pencerita. Oleh kerana terkejut, mereka semua menarik jari masing-masing kecuali rakan yang memberitahu syarat permainan tadi. Dia menjadi marah kerana mereka tidak mengikuti syarat permainan untuk tidak menarik jari lalu mengambil dan menyorokkan kertas permainan tersebut. Kebetulan, guru mata pelajaran seterusnya baru masuk ke kelas dan semua bergegas ke tempat duduk masing-masing. Untuk sepanjang hari itu, pencerita berasa amat tidak sedap hati. Petang itu, sesampainya dia di rumah, dia bertanya kepada emak, Mah, betulkah permainan Spirit of the Coin memang wujud? Emaknya menjawab, Jangan main permainan itu kerana ia sangat bahaya dan akan memanggil roh yang sudah meninggal. Mendengar emak berkata begitu, pencerita terduduk diam dan termenung seketika di ruang tamu rumah. Malam itu, lebih kurang pukul 9 malam, pencerita masuk tidur. Tetapi dia sukar melelapkan mata kerana fikirannya tidak tentram seperti ada sesuatu yang cuba mengganggu dia. Sehingga selepas tengah malam pun, dia masih belum dapat melelapkan mata. Tiba-tiba, dia terdengar seolah-olah ada seseorang yang ingin masuk melalui pintu dapur. Pintu bagai ditiup ke kiri dan ke kanan, bersilih ganti sedangkan tidak ada angin pun pada masa itu. Dia cuba untuk tidak menghiraukan sahaja gangguan itu sehinggalah dia tertidur akhirnya. Keesokan paginya, apabila pencerita bangun untuk bersiap ke sekolah, dia menjadi terpaku apabila ternampak sesuatu di pintu dapur. Di situ, dia ternampak ada gambaran muka menyerupai muka toyol dengan jelas melekap di pintu dapur. Dia menjerit ketakutan dan memanggil emak sambil menunjuk ke arah pintu. Emak turut terkejut dan bertanya sekiranya ada apa-apa yang berlaku kemarin. Pencerita pun beritahu tentang permainan yang mereka main dan namanya telah dipilih oleh Coin Spirit. Emak memarahi dia kerana bermain permainan itu. Emak menyuruh dia ke sekolah segera sementara memikirkan bagaimana mengurus pintu dapur mereka. Petang itu, apabila pencerita pulang dari sekolah, dia dapati pintu telah dibersihkan dan kesan lekapan muka sudah tiada. Kemudian emak membawa mereka semua berdoa bersama-sama untuk menghalang roh yang dipanggil oleh Coin Spirit daripada datang semula. Sehingga sekarang ini, pencerita masih sekali sekala diganggu oleh roh yang cuba datang kepadanya. Setiap kali, pencerita hanya mampu panjatkan doa untuk perlindungan. Teman-teman semua, akhir sekali dari kami, Spirit of the Coin bukanlah satu permainan. Ia merupakan satu ritual untuk menyeru roh dari alam lain. Dan biasanya roh ini diseru untuk meminta pertolongan atau meminta sesuatu. Namun kita harus sentiasa beringat, setiap permintaan kita itu tidak akan pernah bercuma. Terima kasih telah menonton! Anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderahati eksklusif daripada Teh Tarik Go.